Musola rumah Meri yang pamit pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pasca 13 tahun bekerja jadi sorotan. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, Musola rumah Meri asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang pamit setelah 13 tahun mengabdi jadi sorotan. Ya, mantan asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Meri ternyata memiliki rumah yang cukup luas di kampung halamannya di Madura. Setelah 13 tahun bekerja menjadi asisten Raffi Ahmad dengan honor yang fantastis, Meri bisa membangun rumah dengan ukuran yang cukup luas. Penampakan rumah Meri di kampung halamannya pun dibagikan dalam akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, Meri sempat mengunggah penampakan teras rumahnya di Madura. Tampak teras yang cukup luas dengan lantai keramik berwarna putih keabuan. Jendela dan pintu rumah Meri pun dibuat menggunakan kayu, sedangkan untuk rumahnya dicet menggunakan cet warna hijau terang. Bersama para warga, Meri berkumpul usai menjalankan sholat Idul Adha pada Minggu 11 Agustus 2019 kemarin. Membuat banyak orang penasaran, Meri membagikan potret rumahnya yang begitu luas. Rumah dengan cet warna hijau tersebut memiliki halaman yang cukup luas. Terasnya pun begitu panjang dan luas, dengan halaman tanah berpasir di bagian depan. Lantai rumah Meri pun begitu bersih dan kinclong berwarna putih keabuan. Selain itu, ada bagian yang cukup mencuri perhatian dari rumah Meri. Bangunan musola tepat di halaman rumah Meri inilah yang mencuri perhatian. Musola berukuran sedang dengan cet warna hijau seperti rumah Meri tampak berdiri koko. Tampaknya, musola tersebut juga diperuntukkan bagi warga sekitar yang ingin beribadah. Melalui keterangan foto tersebut, Meri mengungkap rasa syukurnya bisa membangun rumah yang begitu luas dan besar di kampung halaman. Alhamdulillah ya Allah, tulis Meri dalam keterangan fotonya. Sontak saja, penampakan rumah Meri di kampung halaman ini begitu mencuri perhatian netizen. Tak sedikit yang memberikan pujian dan komentar mereka melihat rumah Meri. Seperti yang ditulis oleh Ed Fing Bandit. Buset, rumah Om Meri kayak pesantren Aza, luas dan luas dan luas, dan ada musola. Menurut Ed Tri Lutfi, subhanallah, moga musolahnya jadi ladang pahala buat Om Meri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!